Halo Sobat Bola, kembali lagi di Bejo Tiadatara TV Timnas Indonesia U19 mengalami kekalahan telat dari Malaysia dengan skor akhir 1-4 pada kualifikasi AFC U19 pada tahun 2017 Kekalahan ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Timnas U19 sekaligus memastikan posisi mereka tetap di peringkat ketiga grup F dengan 6 poin terpaut dalam head-to-head dengan Korea Selatan Sementara itu kemanangan ini membawa Malaysia ke puncak kelas main dengan 9 poin Malaysia memulai pertandingan dengan baik, unggul di menit ke-7 melalui penalti yang dieksekusi oleh Muhammad Hadi Fayad Penalti ini diberikan setelah keeper Indonesia Gianluca Pagliuka Rossi melanggar Nick Akif Syahrian di kota terlarang Pertahanan Indonesia terus mendapat tekanan dari serangan balik Malaysia yang terbukti efektif ketika Muhammad Ahyar Abdul Rasid berhasil mencetak gol kedua untuk Malaysia pada menit ke-34 dengan memanfaatkan umpan terobosan Timnas Indonesia U19 berusaha keras untuk bangkit dan akhirnya mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-43 Kesalahan keeper Malaysia Muhammad Azygani dalam mengantisipasi tendangan Firza Andika dari luar potak penalti memberikan kesempatan kepada Hanis Zagara untuk mencetak gol lewat bola ribon skor menjadi 1-2 dan bertahan hingga akhir babak pertama Memasuki babak kedua, Malaysia langsung menambah keunggulan pada menit ke-47 melalui sundulan Sivan Peler Asokan yang memanfaatkan umpan sepak pojok Asokan berhasil menghindari kawalan Febi Eka Putra dan mencetak gol ketiga untuk Malaysia Pertahanan Indonesia kembali diuji pada menit ke-53 Mereka sekali lagi memberikan penalti kepada Malaysia setelah Muhammad Luthi melakukan pelanggaran di kotak penalti Penalti ini sukses dieksekusi sehingga menjadikan skor akhir menjadi 1-4 Pada pertemuan-pertemuan lain, Timnas Indonesia U19 juga memiliki catatan kurang memuaskan melalui Malaysia di ajang piala AFF U19 Dalam tiga pertemuan terakhir, Indonesia tak pernah meraih kemenangan atas Malaysia Dengan catatan ini, evaluasi mendalam diperlukan untuk memperbaiki pertahanan dan efektivitas serangan Timnas Indonesia U19 dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya Indonesia masih memiliki potensi untuk berkembang dan belajar dari kesalahan-kesalahan lalu agar dapat tampil lebih baik di masa depan Lakiat intensif dan strategi yang solid sangat diperlukan untuk mengatasi defisit dan mengejar prestasi yang lebih tinggi di ajang-ajang mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!